Sementara itu pemirsa Komisi 3 DPR yang merupakan mitra kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga angkat bicara soal Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Firly sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi menurut Ketua Komisi 3 DPR merupakan proses hukum yang harus dihormati dan diikuti bersama-sama. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Shahroni meminta agar Firly mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Shahroni juga mengkritik para Dewan Pengawas KPK yang dianggapnya tak berfungsi sebagaimana mestinya. Komisi 3 DPR juga akan menggelar rapat internal untuk mengevaluasi penetapan Firly sebagai tersangka. Ketua Komisi 3 DPR dan mungkin juga terkait Dewan Pengawas KPK selama ini kan saya agak kritik juga kinerjanya bukan makin membaik tapi makin lemot karena menyikapi problematika yang terjadi di institusi KPK sendiri agak sedikit lambat ya. Tidak memberikan satu integritas yang kuat. Saya rasa Dewan Pengawas KPK juga perlu dievaluasi.